Cud Intan Nabila alami banyak memar di badannya akibat KDRT suami. Selebgram Cud Intan Nabila mengaku mengalami banyak luka dan juga memar di badannya akibat mengalami KDRT suaminya armor toreador. Sehingga Cud Nabila mengaku harus menjalani mendapatkan perawatan dari dokter. Untuk saat ini dirinya memang terlihat baik-baik saja. Hal itu lantaran sudah terbiasa berada di situasi pasca KDRT. Ia pun meminta bantuan dari orang-orang terdekat untuk terus membantu mengawal kasusnya. Cud Intan Nabila minta maaf soal postingan KDRT armor yang buat heboh publik. Sebab ia ingin sembuh dari trauma KDRT dan penganyayaan yang dilakukan oleh armor toreador selama berumah tangga. Sekedar informasi, usai mengungkap tindak KDRT suaminya, Cud Intan membuat laporan ke Polres Bogor. Sejak saat itu Cud Intan memilih untuk mengasingkan diri sementara dan baru berani muncul sekarang. Sebelumnya, armor toreador suami Cud Intan Nabila mengaku tak ingat kondisi anak saat menganyaya istrinya. Belakangan, nama selebgram Cud Intan Nabila memang mengalami perlakuan yang tak mengenakan dari sang suami. Ia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan Intan sudah mendapatkan perlakuan tersebut sejak tahun 2020. Armor toreador pun mengakui perbuatannya saat ditangkap oleh pihak kepolisian. Yang lebih mengagetkannya lagi, suami Cud Intan Nabila, armor toreador tersebut ternyata tidak mengingat anak-anaknya saat melakukan KDRT. Keletik begitu, ia masih berharap Cud Intan Nabila mau berdamai. Melalui kuasa hukumnya Irwansyah, pihak armor toreador meminta maaf atas perbuatannya. Keluarga armor toreador pun berharap masalah Intan bisa segera selesai dan diberikan solusi terbaik. Diungkapkan Irwansyah, kuasa hukum armor toreador. Pihaknya akan berjuang untuk mengajukan restoratif justice alasannya tak lain karena anak. Memang Cud Intan Nabila diketahui memiliki tiga orang anak dari pernikahannya dengan armor toreador. Lantaran semuanya masih kecil, pihak armor berharap Intan mau mencabut laporannya dan juga kembali berdamai. Lebih lanjut pengacara armor ini juga menambahkan bahwa keluarga kelayannya itu terpukul dengan kasus suami Cud Intan Nabila. Sebelumnya, sahabat buka suara setelah selebgram Cud Intan Nabila diisukan akan rujuk dengan suaminya Armor toreador. Salah satunya adalah Sheila Saukia yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Cud Intan Nabila tak ingin rujuk dan juga tidak akan mencabut laporan terkait KDRT suaminya Armor toreador. Terima kasih telah menonton!